Halo teman-teman apa kabar luar biasa bukan semoga semuanya baik-baik saja ya kali ini ini saya mau masak pare Oke hari ini adalah sayur yang terkenal pahit ya temen-temennya tapi kalau kita bisa memulahnya pasti menjadi masakan yang nikmat sekali menghabiskan nasi ya Oke agar tumis pare kali ini menjadi lengkap lagi tambah besar saya akan padu padangkan dengan bebek jadi tumis pare bebek yang tentunya sangat besar berikut ini banyak teman-teman yang pertama adalah tentu saja pare pare ini sudah saya penyet-penyet atau saya remes-remes sehingga mengurangi kadar pahitnya kemudian tentu saja disini daging bebek sudah saya filet Oke kemudian untuk bumbu-bumbunya saya memakai bawang merah atau berambang tiga butir kemudian bawang putih tiga siung kemudian ada gula jawa secukupnya disini saya tambahin sedikit terasi tadi saya bakar sedikit kemudian ada lengkuas daun jeruk saya tambahin bakso sedikit satu bakso saya belah jadi dua kemudian ada tomat hijau kemudian tentu saja biar tambah sedap dan lesat saya kasih cabe saya menggunakan cabe merah cabe hijau besar keriting dan cabe rawit pedas tentu saja nanti akan saya setel menggunakan kecap lada dan ayam ciu dan tentu saja garap oke langsung saja mari kita masak cekidol terima kasih kita cobetan aduan geruknya pengkuatnya atau langsung jaging bebeknya saya tambahkan anjir saya tambahkan garam sedikit untuk memberi rasa di bebeknya nanti kita setel lagi cabenya kemudian tomatnya saya masukkan sel ya saya masukkan terasinya air sedikit saya masukkan gula jawanya saya masukkan bakso nya dan saya masukkan karing ya saya tambahkan garam saya tambahkan lada saya tambahkan tumbuh penidap saya kasih air lagi saya kasih kecap waduh baunya temen-temen wangi sekali saya tambahkan ciw makanya tentu saja pakai tempe garet temen-temen dan gerai atau ikan nasi wah mantap hmm hukumat saya tambahkan garam sedikit oke temen-temen tumis pare bebek kita sudah ready to serve sudah selesai mari kita setting sekarang ya oke sudah selesai jangan lupa subscribe like dan komen ya agar tambah semangat masaknya saya oke mari makan salam makan enak dan enak sekali selamat menikmati